Bagian akhir yang tidak kalah pentingnya adalah kita membahas tentang project structure. Jadi ada empat project structure. Project structure maksudnya bagaimana kita mengelola atau mengorganisasi file-file yang kita punya di dalam game. Pertama adalah quick and dirty. Kedua adalah small project structure. Kediga adalah medium project structure. Dan yang terakhir adalah large project structure. Quick and dirty ini biasanya kita pakai sebelum-sebelumnya. Biasanya terdiri dari satu file, game engine-nya di-initialize di file yang sama, kemudian semua game logic-nya serta variable-variable-nya, sifatnya global, dan kita letakkan di file yang sama. Jadi keseluruhan game-nya ada di satu file yang sama, dan akan menyusahkan kita apabila kita mau mengembangkan game ini lebih lanjut ke depannya. Ini quick and dirty. Sebaiknya hindari dengan cara yang ini ya. Nah, sebaiknya kita beralih ke project structure yang lainnya. Ini contoh project structure yang small. Small project structure. Small project structure ini masih menggunakan single state. Sudah menggunakan state manager, tetapi state-nya cuma satu. Oke, perbedaannya dengan quick and dirty adalah pendefinisian atau pembuatan variable-variable-nya diletakkan di dalam state itu. Entah melalui init-nya atau melalui constructor yang ada di sini. Sehingga, ke depannya kalau memang ini mau di-improve, dikembangkan lebih lanjut, tidak mengubah terlalu banyak ya. Tinggal menambahkan state baru, global scope-nya tetap berada di state yang ini. Oke, ini small project-nya. Kalau Anda lihat di small project, cuma ada dua objek yang diciptakan, yakni state small game serta game objek itu sendiri. Oke, jadi kalau mau dikembangkan akan lebih gampang. Kalau Anda startingnya dari small project. Nah, yang kedua memang keunggulan kalau pakai state manager adalah Anda tinggal memanggil menggunakan disk. menggunakan disk untuk mengakses global scope yang ada di game Anda untuk mengakses properti dari game engine-nya secara cepat. Misalkan mau random lah, mau pakai kamera, Anda bisa lakukan dengan cepat. Nah, medium project ini skalanya sedikit lebih besar. Artinya apa? Game engine Anda dipecah-pecah lagi ya secara modular. Ada AIJS, BootJS, CellJS, dan seterusnya. Nah, tidak ada aturan baku, penamaannya harus seperti apa, ya. Tetapi biasanya, ya, pada umumnya orang-orang punya yang namanya BootJS. BootJS ini adalah state, ya, state yang dipakai untuk men-setting up. Ya, men-setting up beberapa hal. Misalkan men-setting up scale manager, kemudian FPS rate, kemudian melode aset, ya. Yang dibutuhkan untuk ini, ya, BootJS sendiri. Kalau dicontohkan di sini, ada global constanta yang di-setup di var my game-nya. Atoms ini my game, ya, sama seperti my game Anda sebelumnya. Jadi di var my game-nya ini ada global constanta yang di-define di sini. Kemudian di dalam atom state boot-nya, state boot-nya ada init yang gunanya untuk men-setting scale mode, kemudian men-setting berbagai macam property yang lain. Kemudian ada preload, ya. Preload ini mempersiapkan aset-aset yang akan dipakai oleh Atoms Preloader, ya, nanti setelah ini. Nah, kemudian ada preloader.js, di mana kita melode aset-aset yang dipakai untuk game ini. Seperti saya katakan tadi, preloader ini berupa looping sehingga kita bisa manfaatkan untuk menampilkan progress bar menggunakan load render function, ya, load render state function. Kita bisa menampilkan progress bar seperti ini. Kemudian ada main menu.js, di mana kita meletakkan menu-menu di dalam game tersebut. Ya, ada kredit background mungkin tampilannya seperti ini. Ada petunjuk cara bermain dan seterusnya. Kemudian game.js ini adalah logik utama dari gamenya. Dan mungkin kalau Anda amati ada AIS.js, SEL.js, GRID.js. Ini adalah beberapa state-state yang lain yang digunakan untuk bagian dari permainan. Misalkan AI ini, AIS.js ini untuk mengontrol bagaimana AI bergerak. Kemudian GRID.js bagaimana merender board game-nya, merender canvas-nya. SEL ini adalah bagaimana menghandle single cell di dalam board-nya. Jadi game-nya ini ada board kecil-kecil seperti ini, ada papanya dan ada masing-masing ada single cell-nya. Ya, ini dihandle oleh 3.js yang terpisah sebelumnya, lalu ada game.js yang menghandle ini semua. Oke. Nah, bagaimana dengan large project structure? Large project structure mirip seperti medium, cuma state-nya jauh lebih banyak. Ya, state-nya jauh-jauh lebih banyak. Punya banyak fitur yang sangat kompleks. Game-game semacam ini sudah sangat luas. Biasanya dipakai untuk membuat RPG yang sangat kompleks. Ada perjabangan cerita, ada storyline-nya, ada banyak fitur, dan seterusnya. Kita pakai large project. Oke. Itu dia tentang project structure. Nah, untuk menguji pemahaman Anda tentang state manager, ada homework yang wajib dikerjakan. Homework ini adalah sebagai berikut, Ubah tutorial 2 yang resize tadi menjadi 3 state. Karena tutorial 2 masih menggunakan 1 state. Anda ubah menjadi 3 state, yakni state preload, state setup, dan state animasi. Preload dipakai untuk meloading asset. Setup dipakai untuk menginisialize object sprite, serta membuat object-object spritenya, creating object spritenya. Habis preload, tentu saja kita start setup. Habis setup-nya selesai, kita start animasi. Animasi state digunakan untuk menampilkan animasi rotasi. Kita sudah buat ya tadi ya, dari gambar Asuna. Serta di animasi state ini, mendeteksi panah atas, kiri, bawah, dan kanan keyboard yang digunakan untuk menggerakkan gambar Asuna. Anda pecat atas, dia bergerak ke atas. Maksudnya bergerak itu geser ya. Geser ke atas, kiri dia geser ke kiri, kanan geser ke kanan, dan seterusnya. Oke. Kumpulkan atau upload di classroom paling lambat minggu depan. Oke, selamat mengerjakan. Thank you.